Aduh, aduh, lucu banget kan dessert Korea ini, Momis. Super gemes gak sih? Selain rasanya yang udah pasti enak, cara bikinnya juga ternyata simple dan anti gagal loh, Momis. Dijamin bakal jadi rebutan kidos di rumah ini mah. Penasaran gak sih, Momis, cara bikinnya gimana? Yuk, langsung aja kita masak. Nama menunya, Omelette Cake Korea, spesial untuk Nuna. Let's start cooking. Momis, di menu selanjutnya, aku ada menu dessert khas Korea, Momis. Ini itu namanya Egg Omelette Dessert. Ini ya warnanya cantik, rasanya enak, cocok banget buat nemenin Momis minum kopi. Wah, langsung aja kita bikin. Jadi antara kuning telur sama putih telur kita pisahin. Ini ada tiga kuning telur, kita ancurin dulu. Kita cuma cukup aduk aja, sampai dia agak sedikit pucet. Dan kita masukin tepung terigu. Nah, kita campurin. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kecampur semua. Tuh, tekstur udah kayak gini. Tuh, nah untuk putih telur. Ini aku pakai 4 putih telur. Ini kita mixer sampai dia setengah kaku. Nah, sambil itu kita masukin cream of tartar. Fungsi cream of tartar itu biar dia stabil, gak mudah kempes. Sama ngilainin bau amis dan juga gula. Nah, kita aduk sampai kaku. Nah, ini sudah. Taunya sudah gimana. Ini kita angkat. Tuh, dia itu gak turun ke ujung-ujungnya. Tandanya ini tipik ya. Sudah begini, kita langsung campurin antara kuning telur sama putih telur. Caranya itu kita pancing. Kenapa? Biar dia mudah diaduknya. Karena kan ini berat ya. Kita ambil dulu sedikit. Taruh. Kita aduk. Kita samain dulu beratnya. Biar dia gak langsung kaget. Nah, memis. Nih. Ini tuh cara aku mau mis. Ini tuh biar dia diaduknya lebih merata. Kalau misalnya mau misalnya langsung tuangin juga bisa. Cuma kalau dia terlalu over mix, yang ada turun antara kuning telur sama putih telurnya pisah nanti. Ini kita udah begini. Tuh, dia udah nge-foam. Kita langsung campurin. Tahu gak? Ini ya, kalau mau dibikin tipis atau mau dibikin tebal juga enak banget. Ini kita lipat. Bukan kita aduk. Jadi caranya dari bawah ke atas. Nah, ini kita lipat. Gak boleh diaduk terlalu kenceng. Nanti dia terlalu pecah. Ingat ya, dari bawah sampai atas ya. Ini tuh dilipat seperti ini. Biar gak banyak udara yang pecah. Udah begini. Udah rata. Kita langsung bisa masukin ke plastik segitiga. Nah, ini udah aku pindahin ke piping bag. Sekarang kita pipe ke dalam loyang. Ini kita puter. Nah, nomis. Ini lucu banget kan. Nah, ini kita lanjut ya. Buat momis, kalau misalnya gak mau warna putih gini. Bisa kalau dikasih pewarna. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai ada bagian yang kosong, bolong. Nah, momis. Ini egg omelatenya nih, momis. Kayak gini nih. Nah. Momis, ini kita oven selama 15 menit. Dengan suhu 180 derajat. Ape atas atau bawah ya. Wow, momis. Bentar lagi udah mau jadi, momis. Wow, momis. Udah mateng nih, momis. Ih, harum banget. Aduh, dia panas ya. Ini kita angkat. Tuh, ini wanginya tuh kayak egg roll atau enggak. Aduh, udah begini. Nah, momis. Ini aku ada tempat cupcake. Fungsinya untuk apa? Ini buat ngelipet pas masih panas. Nah, kita bikin tuh kayak ala-ala taco gitu. Ini kita lipet begini. Nah, pas masih panas, nanti dia pas dingin. Jadi kayak ngeset gitu. Tuh, begini loh. Nah, ini udah dingin. Oke, ini cara tipis, cepet dinginnya. Kita bisa pipe dia dengan whipping cream. Ini aku udah pake whipping cream yang nabati. Dia lebih stabil sama udah dikasih white chocolate. Nah, ini aku whip seperti ini. Terus, pertama aku mau taruh strawberry. Ini aku juga pake strawberry Korea punya. Dan ada mango. Tuh, cantik kan? Satu sudah. Aku mau bikin beberapa ya. Nah, untuk caranya masih sama kok, momis. Ini tinggal kita lipet. Ini tinggal sama caranya. Tinggal di white melingkat seperti ini. Kita taruh strawberry. Sama ada kiwi. Nah, tuh. Cantik banget kan? Easy lagi. Buat momis yang ketinggalan resepnya, abis ini aku bakal share di Instagramnya Masak Masak ya. Ini dia, momis. Omelette cake Korea spesial untuk Nuna. It's so easy. Masak Masak, it's so easy.